Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Hari ini kita akan belajar tema 6, tema 1, PB6 Cara menjemur baju dan menyelesaikan soal cerita Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Lani anak yang baik, suka membantu orang tua Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak Lani anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan Mengikuti aturan adalah sikap yang terguji Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila Tuhan yang maha pengatur, suka keterakuran Tuhan yang maha suci, suka kebersihan Tuhan yang maha indah, suka keindehan Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah Perhatikan urutan gambar cara menjemur Yang pertama, peras pakaian yang sudah dicuci Yang kedua, baliklah pakaian hingga jahitannya Yang ketiga, dibaskan pakaian yang sudah diperas Terakhir yang keempat, gantungkan pakaian pada tiang jemuran Di bawah matahari Oke, kalian bisa melakukannya ya Lani telah membantu ibu menjemur pakaian Lani juga membantu ibu melipat pakaian Sambil melipat pakaian, kita bisa berlatih pengurangan bilangan Semua kegiatan yang baik pasti ada manfaatnya Perhatikan contoh soal cerita di bawah ini Yang pertama, baju yang dijemur ada 24 potong Ada baju dewasa dan baju anak-anak Baju anak-anak ada 11 baju Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Caranya adalah Baju yang dijemur 24 24 itu sama dengan 20 ditambah 4 Baju anak-anak 11 sama dengan 10 ditambah 1 Sekarang baru kita kurangkan 4 dikurangi 1 sama dengan 3 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Jadi banyak baju dewasa yang dijemur ada 13 Jadilah anak yang rajin membantu orang tua Tentu akan disayang semua orang Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapian Karena kebersihan pangka kesehatan Oke, Alhamdulillah Hirabil Alamin Materi sudah terlewati Jangan lupa ingat pesan ustadz Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya